Habib, ini ide bikin bangunan miniatur Tarim atau kampung Tarim ini dari mana awalnya Habib? Kampung Tarim ini ibarat dari dua, dari Bahir dan Bahte. Ini interior masjid sekaligus bangunan masjid, terdiri dari beberapa komponen masjid dari Tarim Habib? Ya, ini dari beberapa masjid, diantaranya mulai tadi di depan kita buat mihrab kecil sebagai barokat karena itu adalah masjid Ba'alwi. Masjid Irgong, masjidnya para wali-wali pembesar. Ini arsitekturnya, colorful, penuh warna gitu. Nah, penuh warna karena wanita adalah wadah cinta. Nah, ada yang unik di sini mungkin jarang orang yang tahu. Di pemakaman Zambal ini ada dua tulisan tangan daripada Al-Habib Abdurrahman Asiga. Ini tempat kaki, mereka meletakkan kakinya di sini seperti ini. Kemudian memegang ke makam tersebut dan mereka berdoa kepada Allah meminta barokat daripada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Samir Das dan kali ini saya sampai di Probolinggo Jawa Timur di Kampung Tarim. Nah, ingat Kampung Tarim kita juga ingat dengan sosok Habib Abdul Qadir Ba'abud. Nah, kita juga akan melihat-lihat sudut-sudut dari Kampung Tarim, kenapa bisa Kampung Tarim dan segala isi dari Kampung Tarim akan kita bahas bersama Habib Abdul Qadir Ba'abud. Tapi kayaknya kita udah ditungguin, jadi kita langsung ketemu aja sama Habib Abdul Qadir Ba'abud. Yuk, kita ikut kesana. Wah, Masya Allah ya ini bangunannya. Walaupun Anda belum pernah ketarin, tapi jadi pengen gitu. Jadi pengen lihat langsung realnya. Karena ini replika dan katanya sih 80% mirip sama di sana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah Habibnya Ana dan pemerintah Naboo TV bisa sampai di tempat ini Habib. Masya Allah, sebuah kehormatan bagi kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Habib, boleh izin gini Habib. Ini Antum juga terkenal dengan Kampung Tarim. Ini penasaran banget nih Habibnya sama sudut-sudut dari Kampung Tarim ini Habib. Nah, memang Kampung Tarim kita buat buat orang-orang yang penasaran yang ingin tahu kota Tarim. Tapi nggak punya rezeki, kita buat mereka sebagai pembuka. Supaya mereka lebih mengenal dengan kota Tarim. Semoga setelah dari sini berangkat. Beneran. Amin. Insya Allah ini pintu. Yang mau ke Tarim harus gini. Awalnya nonton Kampung Tarim dulu. Harus nonton. Masya Allah. Silahkan. Alhamdulillah. Masya Allah, Habib. Ini... Habib Umar ada ilmu. Habib Umar kalau pakai sendal. Beliau kalau pakai sendal Umar. Yang kaki kiri diinjakkan gini. Kiri diinjak. Terus kemudian yang kanan masukkan. Kanan masukkan. Masya Allah, Habib. Ini Ana baru sampai udah dikasih ilmu Habib. Jadi makin penasaran sama Habib Umar dan Tarim sendiri. Masya Allah, Habib. Boleh kita lihat bangunan pertama, Habib? Tak tahu. Alhamdulillah. Habib, ini ide bikin bangunan miniatur Tarim atau Kampung Tarim ini dari mana awalnya, Habib? Kampung Tarim ini ibarat dari dua. Dari Bahir dan Batin. Dari segi Bahir kita buat Kampung dan Tarim. Karena kita ingin memadukan antara Tarim dan Indonesia. Karena para Habib, kakek-kakek kita datang ke Indonesia. Mereka menikah dengan orang-orang Indonesia. Dan kita tidak mau melupakan daripada leluhur kita dari bangsa Indonesia. Jadi Kampung, di situ nanti ada apa? Yang kita lihat ini adalah bangunan, ini kamar tamu. Dan juga ada pohon-pohon yang indah. Ini semua ibarat dari Kampung. Di sini Tarim. Jadi Kampung Tarim. Untuk yang identik. Itu yang secara bahir. Secara bahirnya bentuknya Kampung dan Tarim. Secara batin, saya buat ini semua karena sebab tiga hal. Yang pertama yaitu ibarat Anishou. Luapan rasa rindu saya kepada Kota Tarim. Karena saya sudah hampir 10 tahun tidak ke Kota Tarim. 10 tahun tidak ke Kota Tarim itu kita tuangkan dengan semua bangunan ini. Insya Allah. Insya Allah saya bisa cepat ke Kota Tarim. Yang kedua Anishou. Ibarat dari kuatnya hubungan hati saya dengan Kota Tarim. Nah apa namanya. Makanya para Habib Abdul mengatakan bahasanya. Jizmihuna warruhaifilqanna. Badanku boleh di Indonesia. Tapi ruhku selalu bertawak di Kota Tarim. Artinya selalu melindungi Kota Tarim. Yang ketiga. Saya buat ini ibarat anghiroh. Daripada rasa cemburu. Kenapa? Dulu dikatakan oleh Habib Idrus. Habib Idrus bin Umar al-Habshi. Ketika beliau menerangkan tentang keistimewaan Abu Yazid al-Bustami. Salah satu penduduk Kota Tarim mengatakan bahasanya. Daripada istimewanya Abu Yazid al-Bustami. Salah satu penduduk Kota Tarim mengatakan. Seandainya Abu Yazid dekat aku akan berziar. Kemudian Habib Idrus merubah tempat duduknya. Habib Idrus bin Umar al-Habshi merubah tempat duduknya. Mengatakan bahasanya. Demi Allah. 70 Abu Yazid tidak akan bisa menandingi daripada debu yang ada di makam Habib Abdul Rahman segar. Artinya apa? Kita punya permata. Kita punya keagungan. Tapi kita lupa. Nah dari cemburu itulah saya buat seperti ini. Karena kita lihat sebagian daerah di Indonesia. Para Sada, para Habib. Sebagian dari mereka itu tidak mengenal daripada kakek-kakek mereka. Tidak mengenal daripada Kota Tarim. Tidak mengenal keagungan kakek-kakek yang mana mereka adalah. Apa namanya? Akabir al-akabir al-akabir. Pembesar. Orang wali besar. Dari anaknya wali besar, anaknya wali besar. Nah rasa cemburu itulah yang membuat jadilah Kampung Tarim. Kampung Tarim. Habib ini masjid berarti Habib? Ini masjid. Masjid ini yang dilihat tidak ada pintunya Habib? Ya. Jadi bisa masuk dari mana saja Habib? Masuk. Karena.. Apa artinya Habib? Ini ibarat dari hati kita. Selalu menerima cinta orang yang datang. Masjid ini ibarat dari beberapa bangunan masjid. Yang pertama di depan. Ini adalah mehrab. Ini adalah mehrab daripada Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi. Insya Allah bentuk seperti ini kalau kita lihat dari foto aslinya 99% mirip. Ukurannya juga Habib? Ukurannya kita mengira-ngira. Semua di sini kita tidak pakai hitungan tapi kita pakai rasa. Yang dirasanya? Karena dikatakan hati tidak mungkin buat usta. 90% mirip dengan aslinya Habib. Tapi kalau dilihat-lihat ini agak gumpalan Habib. Apa emang salahkan pembuatan atau gimana Habib? Nah itulah. Yang kita lihat. Jadi bangunan ini semua kita usahakan mirip dengan aslinya. Fa'ilam takkun mitlahum fatah syabba. Kalau memang tidak bisa seperti mereka minimal ya mirip-mirip. Nah kita miripkan. Ini pun kita buat kenapa ketika kita lihat bangunan di sana. Fotonya mungkin di sana agak ada kerusakan dikit ya kita samakan. Jadi bukan kesalahan tukang. Tapi memang yang kita lihat dari foto. Karena semua bangunan ini dari foto cuma. Kita ambil dari foto kemudian kita bangun di sini. Artinya setiap proses pembangunan dipantau langsung Habib sama? Kita pantau langsung. Bahkan kita nggak pakai arsitek. Jadi arsitek bangunan ini cuma tiang-tiang aja takut. Karena ini ada tingkat fondasi itu aja. Sisanya kita semua untuk pembangunan ini. Jadi kita bahasanya arsitek dadakan. Masya Allah. Udah dakwah dan arsitek juga. Ngarsitekin hati aja kita bisa apalagi ngarsitekin bangunan. Ajarin dulu. Allah gini. Habib ini interior masjid sekaligus bangunan masjid. Terdiri dari beberapa komponen masjid. Dari tarim Habib. Ya ini dari beberapa masjid. Diantaranya mulai tadi di depan. Kita buat mihrab kecil sebagai barokat. Karena itu adalah masjid Ba'alwi. Masjidil gom. Masjidnya para wali-wali pembesar. Para sada Al-Ba'alwi. Dan pertama kali masjid di kota tarim yang dibangun oleh para sada. Yaitu adalah masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi. Dulu namanya Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Ahmad. Kemudian di tiang-tiang yang kita lihat. Ini adalah tiang masjidnya Habib Abdul Rahman Nasiga. Yang beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran 8 kali. 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Kemudian dari segi atas. Yaitu lantai sampai menara. Itu adalah bentuk bangunan mirip dengan bangunannya Al-Habib Ali Al-Habsi. Masjid Riyad Solo. Masjid Riyad yang ada di Sewun. Masjid Riyad yang ada di Sewun itu bangunan yang atas. Sedangkan di tengah. Nah tengah ini pernah-pernah lihat Habib. Ini kayu. Ini memang kita buat kayu karena di sana ditarim juga kayu. Memang kan jarang kayu. Tapi kenapa di sini kayu? Karena kita kan dulu belajar di pondoknya Al-Qumar. Darul Mustafa. Nah di bangunan masjid ini jantung hatinya kita buat Al-Qumar. Karena Syekhu Nawam Robi kita yaitu Al-Qumar. Jadi tiang-tiang masjid ini kita buat apa namanya. Menirip dengan musholah Al-Qutisa. Cuman sekarang udah gak ada di sana. Karena bangunannya udah gak ada kayunya. Tapi kalau mihrob masih ada persis. Jadi setiap masuk ke dalam masjid ngeliat mihrob semakin rindu dengan Habib Umar. Nah itu yang kita buat. Makanya dikatakan ketika seseorang itu semakin cinta. Ketika seseorang itu semakin hubungannya kuat dikatakan bahasanya. Ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang mencintaiku. Orang yang mencintaiku adalah aku. Kapan kau lihat dia kau akan lihat aku. Kapan kau lihat aku kau akan nampak si dia. Karena kami adalah dua arwah yang menetap di dalam satu badan. Itu hubungan cinta yang sangat kuat. Masya Allah. Kita walaupun gak masuk ke hakikat cinta. Minimal kita ya pingin lah seperti mereka. Nah. Sampai mihrob bagian 4 sholatnya juga mirip Habib. Nah. Nah. Kalau mihrob ini mungkin ya 75% mirip dengan aslinya. Habib ini di salah satu tiangnya ada yang beda Habib. Ada ulir Habib. Nah. Artinya apa Habib? Ini kita buat supaya kita mengingatkan kepada Masjid Baalwi. Masjid Baalwi dulu dibangun oleh Sayyidina Ali Khaligh Ghassam. Bersama Bani Jadid dan juga Bani Basri. Masjid itu pernah di Masjid Baalwi. Di Masjid Baalwi itu pernah ada apa namanya kerusakan dari segi bangunan. Kemudian dibangun oleh Sayyidina Muhammad Sohibul Mirbad. Putra daripada Habib Ali Khaligh Ghassam. Kemudian di zaman berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Kebetulan di zaman Al-Habib Umar Mohdor. Bangunan Masjid Baalwi seperti kayak muruhu. Dibangunlah lagi oleh Habib Umar Mohdor. Ketika dibangun oleh Habib Umar Mohdor. Pada waktu itu para habaib banyak yang gak terima. Karena ini jangan. Ini bangunan asri. Ini bangunan asri. Tapi udah meroboh. Pada waktu itu Al-Habib Umar Mohdor dulu adalah Nagib Sada Al-Baalwi. Pemimpin daripada Sada Al-Baalwi. Sehingga beliau mengambil keputusan harus dibongkar. Kecuali bagian depan. Jadi apa namanya. Di Masjid Baalwi itu semua bangunan Habib Umar Mohdor. Kecuali mehrab yang depan. Semuanya itu masih asli bangunan daripada Sayyidina Ali Khalighi Ghassam. Ketika bangunan di belakang. Tempat yang sering dibuat sholat oleh Habib Faqihimuqad dan Sayyidina Fagihimuqaddam. Habib Umar Mohdor ingin memberikan tanda khusus. Apa tandanya. Supaya ini. Supaya tahu ini tempat yang dibuat oleh sholatnya Fagihimuqaddam. Nah kemudian ketika malam hari beliau istighfaroh. Pagi harinya ini bangunan sudah terbentuk sendiri. Tanpa ada yang tahu siapa yang bentuk. Tukangnya juga kaget. Kenapa? Ini sudah terbentuk sendiri. Seperti itu. Nah ini termasuk sebagian mengatakan ini tiang adalah tiang Karoma Umar Mohdor. Karomanya Habib Umar Mohdor. Sehingga berbentuk seperti ini. Ini masjid satu lantai dua lantai? Dua lantai. Di atas itu apa Habib? Kamu nanya. Saya ingin bertanya-tanya. Saya jawab. Baik Habib. Air. Ini bagian atas masjid. Ini sebenarnya ini mirip dengan masjid Pak Alwi. Cuma ketika dibangun saya lupa satu hari saya lupa enggak kontrol tukang. Sehingga dia buat mihropnya besar. Jauh dari harapan. Seperti itu. Ini menunjukkan bahasanya tukang juga enggak bisa kalau enggak ada. Kita bangun semua masjid ini dengan rasa. Seperti itu. Rasa dhuk kalau bahasa Arab. Habib ini ada tulisan Naam Qalbimak. Dan Antul juga di sosial media sering. Atau ada Instagramnya sendiri Naam Qalbimak. Artinya apa Habib? Naam itu artinya ya. Qalbi artinya hatiku. Ma'ak artinya bersamamu. Ini adalah ungkapan hati. Sebuah ungkapan yang keluar ketika rasa rindu. Begitu bergejolak kepada kota Tharim. Ya Tharim wa ahlaha. Ya Tharim wa ahlaha. Naam Qalbimak. Siapa kafnya ini? Bisa Rasulullah. Bisa para salafun assalam. Bisa kota Tharim. Juga bisa istrinya. Naam Qalbimak. Jadi kita mau ke istri mau ke mana bisa juga kita anudkan. Kaf hitamnya bebas. Naam Qalbimak. Tapi yang kita buat seperti ini adalah kafnya kepada siapa mereka. Kepada para salafun assalam. Naam. Habib ini Anda lupa nanya Habib. Kampung Tharim dimulai sejak tahun berapa Habib? Kampung Tharim ini kalau dibangunnya, dibangunnya Kampung Tharim ini kita bangun semua bangunan ini. Kalau adanya Kampung Tharim pertama ketika mulai ada rasa rindu kepada kota Tharim disitu awal mula kota Tharim. Sedangkan bangunan berbentuk bangunan ini kira-kira berkisaran. Kalau masjid ini sudah dua tahun. Tiga tahun yang lalu semua ini bermula bangunan. Kalau bangunan Tharim sendiri sudah ada di hati. Bangunan yang terakhir selesai itu apa Habib? Bangunan yang terakhir selesai disini adalah ada Pondok Putri. Pondok Putri? Dan Pondok Putri pun kalau Pondok Putri kita tidak fokuskan kepada apa namanya. Sudut Tharim? Sudut Tharim tapi sudut Habromut. Karena mereka kan perempuan jadi kita ambilkan warna-warna. Nanti ada campuran warna antara warna Indonesia dan warna Tharim dan bangunan Tharim. Kita larikan ke daerah Son A di Habromut seperti itu. Itu di sudut sebelah mana Habib? Bisa. Oh ini? Oh ini Asrama Putri Habib? Asrama Putri. Boleh ke sana Habib? Bismillahirrahim. Habib ini masuk ke dalam Asrama Pondok Putri ini suasanya beda Habib. Bujau, asri, sejuk. Wah ini apa artinya Habib? Atau sambil duduk? Boleh ayo. Masya Allah. Masya Allah. Memang kita buat Pondok Putri agak beda. Karena kan kita masuk kalau ngerasanya lain itu sebab dua. Yang pertama mungkin karena memang ini bukan tempat orang laki. Jadi tempat di luar alam kita. Jadi alamnya agak kerasa. Yang kedua karena ini Pondok Perempuan kita buat indah. Kita buat cantik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik keindahan itu adalah wanita yang soleh. Dunia itu indah. Tapi seindah-indahnya dunia kalah dengan kesolehan seorang wanita. Kita harap buat indah seperti ini supaya mereka yang ada di tempat ini menjadi wanita-wanita soleha yang bisa dibanggakan oleh suaminya dan dibanggakan oleh Allah SWT. Masya Allah. Habib ini belum ada yang lalu lalang Habib. Belum dibuka atau gimana Habib? Nah Pondok Perempuan sebenarnya sudah ada. Cuma kemarin karena ada bangunan baru ini maka kita liburkan dulu. Kita liburkan dulu kemudian setelah itu baru kita akan terima lagi. Tinggal penyelesaian sedikit finishing di gerbang. Insya Allah mungkin bulan depan sudah selesai. Di tahun ajaan baru Habib ya? Tahun ajaan baru. Anda diajak kemana dulu nih Habib? Kita ke jantungnya. Ke jantungnya dulu? Kemusolah. Kemusolah. Karena ini tempat perempuan jadi kita nggak buat masjid dibuat musolah. Ahlul kisah itu dapat nama dari mana? Ahlul kisah itu adalah keluarganya Rasulullah SAW. Yang diberikan oleh Rasulullah Surban kemudian dibeluk dengan Surban tersebut. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah dan Nabi SAW. Mereka adalah ahli kisah. Dan musolah ini kita ambil tabarukan dengan musolah yang ada di Darul Mustafa. Musolah ahli kisah. Ini arsitekturnya colorful, penuh warna gitu? Nah, penuh warna karena wanita adalah wadah cinta. Karena setiap orang yang jatuh cinta akan merasakan jutaan warna dan rasa. Sehingga kita buat karena perempuan itu kan lebih identik dengan keindahan, kecantikan. Jadi ini untuk arsitek bentuknya itu seperti bangunan-bangunan di daerah Yaman seperti shona. Untuk warna, kita kan tetap dalam konteks kampung tarim. Kampung tarimnya sudah dapat. Nah, di sini kampungnya mana? Ini enggak ada kampung di sini. Kampungnya adalah warnanya. Karena warna ini kita ambil dari warna madura. Jadi warnanya kita ambil dari warna-warna madura. Seperti itu. Kalau tempat imam ada khas dari masjid tarim? Nah, untuk ini seperti kita bangun seperti Masjid Baalwi. Masjid Baalwi? Nah, seperti Masjid Baalwi. Bangunannya, mikrobnya seperti Masjid Baalwi. Kita langsung ke lantai dua ya? Ke lantai dua? Oke, kita ngintip asrama atau tempat istirahat? Kamar ya? Ngintip itu khusus untuk tempat istirahat. Ini tetap kita enggak lupa dengan konteks kampung. Karena kampung tarim tetap batu-batanya. Tapi bukan batu-batanya. Apa itu? Ini adalah semen saja. Semen kemudian kita bentuk seperti ini sehingga bentuknya sebenarnya. Cetnya tetap kita ambil tukang dari madura. Supaya tidak menghilangkan ciri kampung. Ini juga di temboknya dihiasi dengan foto-foto tarim. Ya, itu pemakaman zambal. Zambal. Ini pintu masuknya. Ini kampungnya. Di kampung. Tetap tidak boleh lepas dari kampung. Nah, ini apa? Yang ini adalah wasiat. Wasiatnya Habib Umar. Wasiatnya Habib Umar yang ditulis di bulan Ramadan. Wasiat diantaranya untuk membaca Al-Quran, melazmi pikir dengan berhadir hati, sholat fitir, sholat dua, membaca kitab salaf, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah. Oke. Ini kita hadiahkan untuk Nabawi TV. Beneran Habib Umar? Beneran. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini di kamar ini nanti ada lima. Ada lima santri yang akan tinggal di tempat ini. Jadi ini kamar VIP. Kita siapkan lemari, AC, dan juga karpet, dan juga tempat tidur. Untuk yang VIP ada dua kamar. Untuk yang biasa ada tiga kamar. Jadi total lima kamar. Lima kamar. Ini kamar yang dibawanya VIP. Ini di kamar dibawah VIP masih luar biasa? Iya. Cuman di sini nggak ada AC. Dan juga kasurnya kita bukan yang spring bed. Dan juga nanti ini, karena ini belum selesai. Karena belum ditempati. Ini nanti mereka dapat fasilitas lemari, kasur, bantal, dan juga selimung. Seperti itu. Ini apa VIP? Di sini kita ambil seperti kayak di Darul Mustafa. Kamar mandinya itu di lantai atas. Jadi kita buat. Dan kita nggak lupa dengan identik kampung. Jemuran seperti ini kan nggak ada di Aman. Jemurannya seperti ini kan khusus di daerah kampung-kampung. Ini kamar mandi. Kamar mandi dan juga ada tempat cuci. Di sini ada kamar pembantu di sini. Masya Allah ada rooftop Habib. Ada rooftop. Ini ruangan terbuka. Kita buat ruangan terbuka. Supaya sentri perempuan ketika malam hari ada kegiatan. Mau duduk-duduk. Mau makan-makan. Juga mau burojak. Kita buat. Masya Allah fasilitas yang luar biasa Habib. Nah. Maaf. Nah ini ada tulisan pondok pesantren putri. Umul Hajun. Umul Hajun. Umul Hajun berarti nama pondoknya? Nah. Umul Hajun ini nama pesantren yang diberikan oleh Habib Umar. Dulu kita buat pondok. Satu tahun nggak ada nama. Nunggu Habib Umar. Kedatangan Habib Umar di Muharram. Di rumahnya Habib Muhsin al Hamid. Ketika disitu kita ada kesempatan. Kita minta Habib. Saya punya pondok satu tahun. Belum ada namanya. Kedatangan Habib. Oh. Hajib. Satu tahun. Nggak ada namanya. Pondok lelaki dikasih nama Attaqwa. Dibat Attaqwa. Kemudian yang perempuan dikasih nama Umul Hajun. Kemudian saya bingung. Apa artinya Umul Hajun? Saya tanya ke Habib Atos. Saudara beliau. Katakan bahwa Umul Hajun itu adalah nama Sayyidatuna Khadijah. Karena beliau dimakamkan di tempat namanya Hajun. Sehingga ibunya Hajun. Umul Hajun. Sayyidat Khadijah. Seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ruzik Tuhubbah. Allah telah memberikan di dalam hatiku kecintaan kepada Khadijah. Umul Hajun. Umul Hajun. Jadi ini pondok diwarnai dengan cinta, kesetiaan, keindahan, dan keberkahan. Dan tetap colorful. Iya. Habib ini depan pondok putri masih ada ruang lagi Habib ini. Ini sudut apa Habib? Ada hatinya hati. Hatinya hati. Hatinya hati. Yaitu kita ada beberapa tempat yang khusus. Supaya kita sangat mengingatkan kepada Kota Tarin. Kota Tarin. Kalau masjidnya kita ingat Tarin. Tapi dengan satu ini, ini adalah poin utama di Kota Tarin. Apa itu Habib? Pemakaman Zambal. Pemakaman Zambal. Pemakaman Zambal. Bagaimana bentuknya? Kita langsung. Siapa Bek? Bismillah. Dulu pertama pondok putri ada di sini. Ini dulu kamar pondok putri. Jadi pondok putri. Terus di sini dulu musholahnya. Jadi ibarat dari dua kamar aja dulu. Dua kamar. Kemudian ini musholah. Kemudian ada rezeki kita bangun. Habib, mengenai pemakaman Zambal. Pemakaman ini khusus untuk satu tokoh aja? Atau seperti apa Habib sebenarnya di Tarim? Nah, memang Zambal itu identik dengan para haba'ed. Di makam Zambal itu juga yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Zambal itu adalah Sayyidina Ali Khaliq Dasam. Beliau pertama kali yang datang ke kota Terim dan pertama kali yang dimakamkan di pemakaman Zambal. Pemakaman Zambal? Kalau Furet itu khusus untuk pemakaman daripada para masyaikh. Memang nggak khusus. Kata Habib Ali Masyur. Pemakanan Zambal itu nggak khusus. Nggak khusus para haba'ed. Tapi mereka kalau meninggal pasti menginginkan untuk dimakamkan di depan kakek-kakeknya. Jadi di Zambal juga ada para masyaikh. Nah, para masyaikh ada juga di sini. Nah, ini adalah... Ini kata para haba'ed. Namanya Sof Al-Sakhir. Sof yang istimewa. Itu Sofnya Faqih Al-Muqaddam. Nah, ini replikanya. Kita buat seperti ini. Ini makam Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al. Menjentus Tarika Al-Ba'alwi. Ini apa namanya Al-Habib Abdullah Ba'alwi. Nah, ada yang unik di sini mungkin jarang orang yang tahu. Di pemakaman Zambal ini ada dua tulisan tangan daripada Al-Habib Abdul Rahman Al-Sakhir. Ada tulisan tangan nggak ya? Tulisan tangan. Karena kan ini batu nisannya ditulis. Nah, biasanya kan ada orang yang buka nulis. Ketika di pemakaman apa di batu nisan Al-Habib Abdullah Ba'alwi. Itu yang menulis dengan tangan sendiri. Kita dengar dulu ketika belajar dengan Habib Ali Ba'alwi. Di Zambal ada dua tulisan. Tulisan Habib Abdul Rahman Al-Sakhir. Kalau ke Zambal selain ziarah Faqih Al-Muqaddam dan yang lainnya. Ada hal unik yang jangan sampai terlewatkan. Apa? Menyentuh tulisan. Karena itu pernah ditulis oleh tangannya Habib Abdul Rahman Al-Sakhir. Empat kali hataman Al-Quran di siang hari. Empat kali hataman Al-Quran di malam hari. Habib Abdul Rahman Al-Sakhir. Yaitu adalah batu nisannya Habib Abdullah Ba'alwi. Ini yang pertama. Yang kedua, batu nisannya Al-Habib Alwi bin Muhammad Mualadawilah. Saudara Habib Abdul Rahman Sakhir. Itu letaknya di pinggir daripada paling ujung. Di softnya Sayyidina Ali Khalid Rasam. Ada kita dulu ketika ditaklim kita buat dena. Dena Zambal. Dena Zambal. Kita apa namanya. Ini. Ini dena Zambal. Itu masuk. Lengkap ya Habib ya? Lengkap. Jadi orang kalau menzihara Zambal insya Allah. Megang dena ini. Dia akan tahu ini makam saya. Makam saya. Seperti itu. Tadi ada makamnya tadi apa. Saya Al-Habib Abdullah Ba'alwi. Dan yang kedua. Di soft Sayyidina Ali Khalid Rasam. Di halaman yang ketujuh. Itu di nomor dua. Sayyidina Alwi bin Muhammad Mualadawilah. Ini insya Allah. Megang ini insya Allah cepat kita tarim. Ini hadiah. Hadiah lagi Habib. Masya Allah. Selalu hadiah. Bisa kelahir Habib. Kampung Tarim. Dena pemakaman Zambal. Dena pemakaman Zambal. Masya Allah. Anda terima Habib. Iya. Semoga berkahnya bisa langsung ke Tarim. Amin. Amin insya Allah. Kita syuting bareng di Tarim. Siap Habib. Dengan senang hati. Ada satu sudut yang belum. Oh ada lagi sih Habib. Ada satu. Siapa? Kita lihat. Siapa Habib. Ini disana juga seperti ini Habib. Khusus. Ini. Nah. Ini. Apa namanya. Al-Habib. Abdullah bin Alwi. Al-Hadda. Kita buat replikanya seperti ini. Kita tujuan. Tadi kan. Kita adanya kampung Tarim. Tujuannya tiga. Yang pertama tadi. Karena Ashok. Kerinduan. Yang kedua. Karena Ta'alukwan. Yang ketiga. Karena Giroh. Supaya para habib lebih mengenal. Kepada. Para sejarah. Daripada kakek-kakek mereka. Karena kita buat seperti ini. Dan banyak sekali yang udah datang ke tempat ini. Bahkan berbis-bis datang ke tempat kita untuk ziarah. Dan kita disini gak narif. Gak ada disini tarif ziarah kesana berapa. Gak ada. Karena ini bukan tempat wisata. Ini wisata rohania. Kita muncul disini untuk mengenalkan. Ini loh Tarim. Ini loh. Sejarah mereka. Inilah cerita mereka. Dan ini tempat-tempat mereka. Orang kalo denger radio sama liat TV kan lain. Lebih asik liat TV. Begitu juga. Diceritakan tentang Tarim. Asik. Tapi ketika diceritakan. Di dalam keadaan seperti ini. Rohanian kita. Dan banyak juga para habib yang datang seperti. Ketempat ini. Dan mereka sangat gembira. Ini pemakanan Imam Haddad. Kita persiskan. Kayunya juga atasnya. Atapnya juga Amin. Atapnya juga seperti ini. Juga ada yang unik. Ada yang unik apa Amin? Nah. Di Imam Haddad. Disini kita gak lupa. Kita usahakan. Setiap hal unik. Apa namanya. Di. Pemakaman sana. Tidak kita lupakan. Yaitu adalah. Ruangan kecil. Tempat meletakkan kaki. Tempat meletakkan kaki. Semua para habib. Santri Al-Imamul Haddad. Para habib. Al-Habib Ali Al-Habsi. Mereka. Apa namanya. Ketika ziarah Imamul Haddad. Setelah ziarah. Mereka pasti datang ke tempat ini. Meletakkan kakinya disini. Jadi. Ini. Apa namanya. Tempat. Tempat kaki. Nah. Mereka. Meletakkan kakinya disini. Seperti ini. Nah. Kemudian memegang. Ke. Makam tersebut. Nah. Mereka. Berdoa kepada Allah. Mereka meminta barokat. Daripada soal. Kenapa. Pasir ini disisakan. Karena kan. Ini pernah diinjak. Sama orang soleh. Kemudian orang datang lagi. Nginjak. 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 Sehingga. Injakan kaki kita itu. Mereka pernah nginjak sesuatu yang diinjak oleh mereka. Memkodasi. Kita jalan di kota tarim tanpa mengundakan sandal. Kenapa. Karena kita. Sopan santun kita. Kepada tanah yang pernah diinjak orang soleh. Kita membayangkan ini adalah sebuah lembah yang suci. Mereka mengambil sandalnya nginjak. Nginjak. Nginjak tempat yang pernah diinjak oleh. Apa namanya. Oleh orang-orang soleh. Kalau ini kan tetap. Tidak. Setiap sudut kita tidak boleh lepas dari kalimat. Kampung. Tarim. Tarim. Ini kan tarimnya. Kampungnya dimana ini kira-kira. Di. Dari segi apanya kampung. Ayo. Dari segi. Dari segi apa. Oh ya. Kalau bisa nak kasih surat. Ayo. Kampung. Tarim. Ini kan tarim. Kampung. Kan tadi. Kayak di. Pondok perempuan. Oh. Tarim. Kampungnya wala. Kalau disini kampungnya apa. Lantai ya. Hampir. Oh. Apa. Bentar Beb. Anda mau persiapkan diri buat apa surat. Anda yakin benar jawabannya. Ya. Tapi kalau salah kacamata. Anda ambil. Anda melihat ini. Berapa-berapa. Ayo. Pasir lokal Habib. Apa. Pasir. Pasir Indonesia. Pasir lokal. Pasir. Bukan ya. Ya. Salah pede. Ya. Betul. Ini pasirnya kita ambil dari Madula. Masir. Jadi. Tarimnya ini kampungnya. Masir. Ya. Berhak mendapatkan hadiah surat. Masya Allah. Dapat ini. Dapat surat lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah. Amin. Masya Allah. Terima kasih. Siapa orang yang udah kehilangan perangai yang baik. Akhlaknya udah mulai gak bagus. Kepingin bagus kembali. Datanglah ke Kota Tarim. Mudah-mudahan menyaksikan kita. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Nah. Habib. Sedikit informasi. Mungkin buat pemirsa yang mau datang ke Kampung Tarim. Ini selain tidak ada tarif. Mungkin perlu janjian. Atur jadwal. Mungkin dibentrok sama jadwal. Nah. Untuk kesini memang syaratnya cuma satu aja. Mungkin bisa ngubungin di admin kami. Di apa namanya. Di sini ya. Di bawah. Di sini. Di bawah ini. Di sini. Untuk konfirmasi jadwal. Nah. Nanti ya. Kita tidak mudah. Bahkan kita biasanya kalau ada tamu dari luar kota. Kita siapkan makan siang seada. Seperti itu. Tidak mudah biaya. Karena tujuannya. Kalau dibayar sama manusia sedikit. Tapi kita minta bayaran sama. Paulia Allah. Mereka mengatakan. Awa ma'alim. Tapi anda na'ah du'afa. Apakah yang tidak tahu. Kami orang yang paling pintar. Balas putih. Kernet aja. Kernet mobil. Dapat bayaran. Lalu bagaimana. Dengan kita ngerneti. Orang-orang. Supaya lebih kenal kepada salah. Masya Allah. Jadi tinggal konfirmasi kedatangan. Diatur jadwalnya. Silahkan datang ke Kampung Tarim. Masya Allah. Habib. Boleh kedepan aja. Boleh. Oh ngeliat. Hadiah dari Antum Habib. Anda lupa nanya Habib. Zambal itu sebenarnya artinya apa Habib? Zambal itu nama pemakaman di Kampung Tarim. Yang mana komunitas banyak yang ada disitu adalah. Para Alawin. Namanya Zambal. Zambal. Zambal itu diambil dari kata. Nama kebun. Jadi pemakaman itu dulu namanya kebun. Kebunnya namanya Zambal. Kemudian ketika dimakamkan disitu jadi pemakaman. Nama kebun itu melekat kepada nama pemakaman. Jadi pemakaman Zambal. Jadi Zambal nama apa itu? Kebun. Kebun. Ada lagi pemakaman di Tarim itu disebelahnya. Namanya adalah Furet. Oh ada lain Habib. Ada lain. Ada tiga pemakaman di kota Tarim. Zambal. Zambal. Pemakaman para Habib. Diambil dari nama kebun. Kedua yaitu adalah Furet. Furet. Furet itu para masyai Al-Baqadol. Terus Al-Khutib. Kenapa dinamakan Furet? Di sebelahnya disitu ada gunung. Namanya Jabal Furet. Sehingga nama kuburan dinisbahkan dengan gunung. Kemudian yang satunya lagi adalah Al-Aghdar. Al-Aghdar ini diambil dari nama orang soleh yang dimakamkan disitu. Se-Yahya dan Se-Ahmad. Dua sheikh ini. Se-Yahya dan Se-Ahmad putra daripada Seh Salim Al-Aghdar. Bangsanya Gopilanya Al-Aghdar. Sehingga namanya itu melekat di luar. Nah tiga ini namanya adalah Bashar. Tapi Abdu'ah Haddad dalam guasidanya. Apa Bashar? Bashar itu artinya dua. Satu, Bashar itu artinya kalau sudah disebut. Bashar berarti Zambal Furet Al-Aghdar. Kenapa dinamakan Bashar? Arti keduanya adalah Bashar itu adalah nama orang yang mewakafkan. Yang mewakafkan tiga pemakaman ini namanya Bashar. Pak Bashar. Pak Bashar. Aneh yang awam pun sekarang jadi paham Habib. Jadi makin pengen ketaring gitu Habib. Kepingin nanti seminggu di kampung darip. Seminggu. Kita kupas tuntas untuk ketaring. Jadi buat abang semua yang ingin episode berikutnya yang kita kupas lebih detail. Komen di bawah. Jadi kita bisa kembangkan untuk program-program selanjutnya. Alhamdulillah. Habib ini terasa sudah diajak keliling di sudut-sudut Kota Kampung Tarim. Sudah diajak keliling naik Pespa. Sudah banyak hadiah juga ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazaklahir Habib. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan ya Habib. Masya Allah. Sedikit sebelum terakhir. Nasihat Habib buat Ana dan penonton semuanya Habib. Nah, nasihat saya mungkin untuk teman-teman yang pertama yaitu kuatkan hubungan kalian dengan orang soleh. Cari orang soleh. Karena kata Habib Ali Habsi, siapa orang yang tidak memiliki teman duduk yang soleh, dia akan terombang ambing dengan apa namanya, dengan zaman ini. Kesana dan kesini. Tapi kalau punya orang soleh, dia akan lurus jalannya dengan mudah. Atas Ibn Umar Al-Khattab, kuasanya afdallun nikmah badal islam jadisus soleh. Nikmat yang paling agung setelah nikmat islam adalah nikmat memiliki teman duduk yang soleh. Dengan teman itu kita akan dibawa untuk ke tempat-tempat kebaikan. Muda-muda Nabawi TV ini sebagai teman duduk kita semua sudah lebih mengenal kepada orang-orang soleh, para habaib dan juga yang lain. Habib minta doanya Habib. Sekalian izin pamit. Semoga ke tempat berikutnya. Insya Allah episode ini bawa keberkahan buat semuanya. Amin. Undang-undang barakah insya Allah bisa ketemu lagi di waktu lain waktu lebih sempurna. Insya Allah. Amin. Amin. Undang-undang barakah. Sekarang ini. Insya Allah. Undang-undang barakah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fatiha. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!